Intro 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 Selalu ada perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa di dunia sepak bola. Penggemar terus mengatakan bahwa pemain favoritnya adalah yang terbaik sepanjang masa. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Mereka mengatakan hal tersebut sebagai perspektif wujud cinta mereka untuk pemain favoritnya. Messi memiliki sekitar 761 gol dan 328 asis, serta Ronaldo memiliki 810 gol dan 230 asis. Ronaldo adalah striker murni, seseorang yang dianggap sebagai pencetak gol terbesar sepanjang masa. Sedangkan Messi dianggap sebagai pemain serba bisa dengan kemampuan untuk membantu rekan satu timnya mencetak gol secara teratur. Messi telah diakui oleh seluruh dunia sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Keterampilan dribbling yang baik, strik yang sulit dipahami dan visi bermain mengesankan ketika berada di lapangan, membuat Messi mampu menempatkan kelasnya sendiri. Dia adalah pencetak gol, playmaker, dan pemain yang berbakat sejak berusia muda hingga sekarang. Ballon d'Or adalah penghargaan individu paling bergensi dalam sejarah sepak bola. Messi telah memenangkan penghargaan 7 kali dibandingkan dengan Ronaldo yang memenangkannya 5 kali. Golden Boot diberikan kepada seorang pemain dengan catatan gol terbanyak dalam satu tahun kalender. Messi mencetak rekor 91 gol pada 2012, sedangkan catatan gol terbaik Ronaldo adalah 69 gol pada 2013. Ronaldo memang pernah mencetak gol dari hampir setiap bagian tubuhnya. Tetapi, dia tidak pernah bisa mengoper bola dengan akurasi sebaik Lionel Messi. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah pemain terbaik sepanjang masa? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!